Dan Pemirsa Anda kembali di Newsline, kita akan bahas ke trending topik yang ketiga ini mengenai cuaca panas di Indonesia. Pemirsa BMKG memperkirakan suhu panas di atas 36 derajat Celcius akan melanda beberapa kawasan di Indonesia sampai kira-kira 9 Mei 2024 nanti. Iya Anda sudah merasakan panas, ayo bisa kasih tahu di wilayah mana nih kira-kira panasnya. Nah BMKG mengungkapkan kondisi suhu panas dalam rentang waktu sepekan mendatang di alami dua daerah ya Sumatera Utara yakni di Medan katanya suhunya 36,6 derajat Celcius dan Deli Serdang sampai 37,1 derajat Celcius. Nah kemudian dari hasil analisa BMKG juga cuaca panas ini akan melanda Kapuas Hulu di Kalimantan juga sampai 37,1 derajat Celcius kemudian di Jawa Tibur 36,6 dan di Kota Bengkulu 36,6. Jadi semuanya sudah di atas 30 derajat Celcius ini ya. Iya terutama tadi ya Sumatera, Kalimantan, kemudian ada juga tadi wilayah Jawa Timur begitu. Nah Kepala BMKG mengatakan bahwa cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sekali lagi ya ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini bukan akibat heat wave atau gelombang panas seperti yang terjadi di negara-negara tetangga. Berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu yang dilakukan BMKG, cuaca panas yang melanda Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai gelombang panas. Ini masih dalam kategori normal ya karena tadinya tuh katanya yang paling tinggi sampai 36 derajat Celcius yang BMKG mengatakan. Tapi sekarang sudah ada 37 derajat Celcius. Nggak tahu nih naik lagi apa nggak kalau naik lagi di atas 40 itu baru bisa dikategorikan juga ya sebagai heat wave. Bahkan sampai tanggal 9 ya 2 hari lagi berarti kira-kira. Andui warita juga menerangkan pemirsa kondisi maritim di sekitar Indonesia dengan laut yang hangat dan topografi pegunungan mengakibatkan naiknya gerakan udara. Sehingga dimungkinkan terjadinya penyanggaan atau buffer kenaikan temperatur secara ekstrim dengan terjadi banyak hujan yang mendinginkan permukaan secara periodik. Dan hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya gelombang panas di wilayah kepulauan Indonesia. Jadi ada untung ya kita ada laut, ada gunung ya. Iya jadi Indonesia ini tidak seperti negara-negara tetangga masih diselimuti oleh awan hujan yang cukup katanya seperti itu. Nah berkaitan dengan cuaca panas apakah juga warganet sudah merasakan cuaca panasnya di mana. Coba kita akan lihat tanggapan dari warganet ya dari AGV Moon XXX 2 hari yang lalu nih. Hah? 41. Ini benar nih di Semarang terpantau dari Google katanya. Oh gitu tapi baru lagi belum melaporkan tadi ya sampai 40-an. Karena kalau 40 kayaknya udah ada gelombang panas. Udah gelombang panas namanya. Kemudian dari Eta Tambun mengatakan dari musim hujan juga udah terasa panasnya ekstrim. Apalagi musim kemarau. Ya sudah musim kemarau sih. Kita sudah peralihan. Dan itu tadi ya tanggapan warganet terkait dengan cuaca panas. Yang jelas cuaca panas ini masih belum tergolong gelombang panas begitu. Dan kita juga perlu mengantisipasi persiapan diri ya. Jangan sampai dehidrasi begitu ya. Dan kalau keluar ayo mungkin gunakan pelindung ya seperti sunblock dan lain-lain. Nah kita akan melihat ya. Iya. Ini cuaca panas segini biasanya ngapain. Kita sudah bertanya kepada netizen nih. Kira-kira cuaca panas ini baiknya pada ngapain kira-kira. Buat malgona kali ya. Apa ngapain ini netizen? Yang pertama ngadem di ruangan ya 44%. Tinggi sekali. Nah ini tadi pesan Naila ya. Minum air putih secukupnya 52% dan pakai tabir surya cuma 3%. Cuma 3%. Cuma 3%. Jangan lupa ya karena takutnya nanti iritasi atau kulitnya mudah terbakar dan lain sebagainya harus terus dilindungi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.